Intro Assalamualaikum, halo juga lagi dengan saya Anas di channel M.A.Tek Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang ukurannya lumayan gede yang kita akan unboxing dan ini isinya adalah sebuah laptop yang saya rasa ini yang paling recommended ya untuk harga di kelasnya kira-kira ini laptop merek apa? yuk, langsung saja kita unboxing Intro Nah, untuk bubble wrapnya disini memang tebal ya karena memang ini kan barang yang ukurannya lumayan gede biar aman dan disini masih terbungkus plastik kita buka dan ini dia Lenovo ThinkPad X250 nah disini kita ini dapat si laptopnya memang untuk ukuran laptop ini mungil ya terus ini ada ini sebuah charger dan ini dapat bonus tas ini gak dapat bonus mouse ya ini kita kesampingan dulu untuk harganya ini saya beli dengan harga 3.300.000 ya ini Lenovo ThinkPad X250 Core i5 5300U RAM 8GB HDD 500GB mulus nanti kita lihat apakah benar-benar mulus terus untuk ini deskripsinya ya spesifikasinya seperti ini model Core i5 5300U atau biasa disebut dengan broadwheel kecepatan prosesor up to 3,20 GHz model GPU itu pakai Intel HD grafik 5500 ini RAM 8GB HDD 500GB layar 12,5 inch dan lain-lain dan memang saya cari-cari ya laptop dengan spek seperti ini saya rasa ini yang paling murah untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi video ini nah laptop ThinkPad X250 ini ada beberapa jenis ya yang memang punya spesifikasi yang berbeda-beda memang karena laptop ini ada laptop build up yang spesifikasinya itu disesuaikan tergantung sama si perusahaan pemesan karena memang dulu laptop ini diperuntukkan untuk kalangan bisnis dan perkantoran yang pada intinya itu punya seri 3 prosesor ya yaitu Core i3 Core i5 dan Core i7 Core i5 pun itu ada 2 versi ada yang 5200U dan 5300U kalau yang punya saya ini 5300U nah untuk harganya sendiri itu rilis di tahun 2015 yaitu sekitar 20 jutaan lebih ya memang cukup mahal dan nggak sampai situ aja dari segi layar itu juga ada beberapa jenis oke kita lihat untuk kondisi laptop ini tadi kata sellernya mulus ya dan disini kita lihat oke nah ini memang mulus banget ya kalau warna ini bekas tadi plastik yang menempel tadi nah disini memang mulus banget kalau untuk bahannya ini berbahan menggunakan serat karbon dengan finishing warna abu-abu kehitaman tidak seperti model ThinkPad lain yang seri sebelumnya itu biasanya menggunakan warna hitam doh mengkilap ya laptop ini juga lulus uji spesifikasi kelas militer yaitu ketangguhan dan ketahanan meliputi tekanan tinggi terus tekanan rendah sampai 15 ribu kaki kelembapan getaran temperatur tinggi loncakan suhu temperatur rendah debu kabut garam radiasi matahari dan jamur kalau untuk bobotnya ini juga ringan ya itu sekitar 1,3 kg kita langsung buka aja ya terus untuk engselnya disini juga masih halus ya ini bisa diputar sampai 180 derajat untuk penempatan port-portnya ini saya perlihatkan menggunakan angel kamera yang berbeda ya itu di sisi kanan ada sebuah slot pengaman terus sebuah port internet atau port RJ45 terus ada smart card reader sebuah port USB 3.0 nah ini sudah bisa mengecas meskipun laptop dalam keadaan mati dan sebuah jack headset audio terdapat juga sebuah slot yang sebenarnya itu kosong ini berguna untuk menambahkan komponen kartu 3G ataupun LTE atau 4G jika kita tertarik untuk melakukan opsi penambahan hardware ya lanjut di sisi kiri ini ada sebuah konektor daya sebuah output VGA dan ada lagi port USB 3.0 dan sebuah mini display port dan juga sebuah blok kosong lagi yang berfungsi untuk slot SIM card dan ini kita coba nyalakan nah untuk tombol-tombolnya ini didesain berjarak seperti ini tapi tersusun rapi ya dan ini memang kalau dilihat sekelas masih mirip dengan Lenovo X240 tapi kalau Lenovo X240 untuk trackpadnya ini rata ya kalau ini sendiri-sendiri nih klik kanan klik kiri dan perlu diketahui juga ini juga ada versi lain untuk X250 ada yang punya kamera ada juga yang enggak ini rencananya saya ganti ke SSD karena ini masih pakai HDD 500GB ya supaya lebih cepat aja sih ibarat di smartphone itu seperti jenis penimpanan kalau yang versi lama itu pakai MC ya seperti ya kalau disamakan seperti HDD lah kalau yang versi baru di smartphone itu namanya UFS jadi ibarat seperti SSD kalau di laptop untuk layarnya disini juga ada beberapa jenis juga yang pada intinya itu sama 12,5 inch tapi itu ada yang pakai resolusi HD ada yang pakai Full HD terus panelnya ada juga yang IN ada yang IPS dan juga ada yang talk screen ada juga yang enggak kalau yang punya saya ini sepertinya ini masih IN ya dan ini resolusinya katanya juga masih yang 720 atau HD terus untuk keyboardnya itu juga ada dua versi jadi kalian nggak usah bingung ya kok keyboardnya nggak bisa nyala karena memang itu ada yang ada backlight ada juga yang enggak kalau yang punya saya ini sepertinya nggak ada backlight oh ya tulisan ThinkPad di bagian sini ini bisa nyala ya di bagian titik di huruf I itu ada led berwarna merah yang memang kelihatan cukup keren dan disini OSnya sudah terinstall Windows 10 ini kita coba lihat untuk detail hardware-nya nah disini menggunakan prosesor Intel Core i5 5300U atau biasa disebut Broadbill itu punya clock speed 2,3 GHz RAM-nya 8 GB terus di bagian kartu grafis atau GPU ini pakai Intel HD grafik 5500U ini untuk kebutuhan desain grafis atau untuk editing video untuk aplikasi Filmora sudah cukup banget ya ya memang tujuannya saya beli laptop ini untuk editing Filmora karena laptop saya dulu kentang banget ini saya terlihatkan saya coba ambil dulu nah ini laptop yang spesifikasinya itu kentang banget ini laptopnya tipenya Lenovo G4045 kamu gak salah itu pakai prosesor dual core dari AMD Essential E160 10 APU clock speednya cuma 1,35 GHz dan kartu grafisnya itu AMD Radeon R2 series dan memang ini gak ngangkat ya untuk aplikasi editing seperti Filmora memang ini saya gunakan cuma untuk apa itu untuk flashing smartphone untuk kebutuhan software dan ya cuma untuk nyimpen-nyimpen data aja ini untuk editing video Filmora gak ngangkat ya jadul banget memang sejauh ini saya masih pakai itu aplikasi KineMaster tapi saya rasa apa ya kurang maksimal karena hasil video yang kita ekspor itu kualitasnya menurun gak sama dengan aslinya ya makanya saya beli ini ini tinggal ganti SSD biar lebih ngebut oke mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini maaf banget kalau ada kalimat yang kurang lancar dan kurang enak didengar ya karena wajar saja biasanya saya itu unboxing dan review sebuah handphone kali ini laptop jadi agak kurang lancar klik like jika kalian suka dengan video ini dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh